Apalagi kalau yang 5 tahun belum monet Nih, sudah 5 tahun belum monet Saya buka channelnya, saya lihat videonya Saya klik yang paling populer pada channelnya Thumbnailnya tidak ada tulisan apa-apa Hanya foto wajah, jumlah view 3000 Judulnya tidak menggambarkan videonya Durasi videonya hanya 14 detik Bingung kan jadinya kita? Video yang kedua durasinya 36 detik Tidak, thumbnailnya tidak ada menggambarkan tentang apa-apa Bingung saya jadinya, kenapa saya mau ngeklik thumbnail ini Kalau lewat di beranda saya Secara itu simple, pertama nih Harus ada alasan nih, kenapa orang harus ngeklik thumbnail kita Kalau lewat di beranda youtube Terus yang kedua, harus bisa membuat orang terpancing Untuk ngeklik Entah itu kita menghadirkan sesuatu yang wow Mengundang rasa tanya Atau membuat penasaran Tinggal ditulis aja Apakah membuat rasa penasaran Atau mengundang tanya Atau ada sesuatu yang wow Tidak perlu sesuatunya wow Bisa kita bikin wow sendiri kan Lewat thumbnail Yang penting harus ada alasan Kenapa saya harus ngeklik Tiba-tiba kita ngevlog Halo guys Misalkan ya, saya ngevlog Kameranya Halo guys, saya lagi ada disini Blah-blah-blah-blah-blah Nah, pertanyaan kenapa saya harus liat Halo guys Apa? Kalau, iya kalau Ariel Peter Pan Halo guys, saya baru bangun tidur Iya dong, kita mau liat dong Ariel Tapi kalau kita yang masih baru nge-youtube Apa dong alasan Orang harus ngeklik video itu kan Terus habis itu Monet itu Tetap kalau mau memperoleh hasil iklan Harus 4.000 jam tayang Dan 1.000 subscriber Kenapa youtube memberikan persyaratan seperti itu Itu hanya untuk pemanasan Karena ketika channel kita udah monet Kita kan memperoleh penghasilan dari iklan Iklan tayang Nah, dengan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber Dianggap ketika kawan-kawan udah melewati proses tersebut Dianggap kawan-kawan udah memiliki pengetahuan Untuk mendatangkan penonton pada channelnya Minimal itu dulu Karena terbukti bisa memperoleh 4.000 jam tayang Dan 1.000 subscriber Tapi itu Merupakan pendidikan yang secara tidak langsung Youtube berikan kepada youtuber-youtuber yang ingin monet Dikasih standar seperti begitu Supaya dianggap udah lulus Udah bisa lah ini channel mendatangkan penonton Karena udah bisa melalui prosedur tersebut Jadi ketika ada komentar Sudah 5 tahun belum merasakan Yang namanya monet Langkah pertama yang harus dilakukan Ialah Belajari kenapa orang harus ngeklik video saya Nah, itu Harus ditulis baik-baik Kenapa orang harus ngeklik video saya Yang kedua Ketika orang sudah ngeklik video saya Kenapa orang harus menonton sampai habis Bagaimana kita membuat video yang alurnya itu akan ditonton orang sampai habis Jadi dua yang perlu diperhatikan pada saat mau monetisasi Yang kita lihat itu Pertama Rasio klik tayang Kenapa orang ngeklik video saya Yang kedua Durasi tonton rata-rata Jadi gak usah pusing Masalah jam tayang 4.000 jam tayang itu bakal muncul Kalau durasi tonton rata-rata kita tinggi Dan rasio klik tayang channel kita tinggi Kalau yang sampai 5 tahun masih belum monet-monet juga Itu bisa jadi memang kurang serius Untuk belajarnya Bisa Karena adanya kegiatan lain Bukan karena tidak mau Ada kegiatan lain Jadi masih belum terlalu serius Memang gak bisa serius di awal Karena di awal kan belum ada penghasilan Bagaimana caranya mau serius kan Yang lebih kayak begitu Jadi kawan-kawan semua Bagaimana membagi waktu Apaan saya mau belajar Untuk meningkatkan rasio klik tayang Apa yang saya harus belajari Untuk meningkatkan rata-rata durasi tonton Itu aja dua yang perlu dipelajari Langsung komen di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh